KUDI Eropa bersikeras pada solusi dua negara untuk konflik Israel dan Palestina. WHO menilai mereka tak bisa membangun perdamaian hanya dengan cara militer. Dikutip dari Al-Arabiah, hal itu disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, pada Senin 22 Januari 2024 menjelang pembicaraan dengan diploma tinggi Israel dan Palestina. Joseph mengulangi kecaman dari PBB atas penolakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, atas kemerdekaan Palestina. Dia mengatakan kepada Israel bahwa perdamaian dan stabilitas tidak dapat dibangun hanya dengan cara militer. Joseph lantas mempertanyakan solusi apa yang bisa dijanjikan Israel jika enggan Palestina merdeka. Dengan lantas menyinggung pembunuhan dan pengusiran yang dilakukan oleh pihak Israel. Diketahui serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu kekhawatiran agen konflik yang lebih luas. Para pejabat UE bersikeras bahwa saat ini adalah waktu yang tempat untuk membicarakan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Nantinya Menteri Uni Eropa akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel terlebih dahulu sebelum bertemu dengan pihak Palestina. Para Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, dan Arab Saudi juga akan mengadakan pembicaraan dengan para Menteri Eropa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!